Terdapat sebanyak 27 kasus kematian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu 2024. Informasi ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmisi mengatakan sampai saat ini tercatat 27 kasus kematian yang dilaporkan. Ia mengemukakan berbagai kasus tersebut didemukan di sejumlah daerah di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat pukul 14 WIB, tercatat 9 kematian di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung. Selain itu, 4 penyakit diakibatkan oleh kecelakaan, 2 infeksi shock septic, 2 kematian yang tidak disebabkan oleh comorbid, 1 sindrom distres, pernapasan akut, ARDS, 1 hipertensi, dan 8 lainnya meninggal dengan status kematian dalam perjalanan ke rumah sakit, dead on arrival, dan sedang dikonfirmasi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, angka kematian petugas KPPS pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang tercatat 894 petugas meninggal dunia. Ia mengatakan penurunan angka kematian salah satunya dipengaruhi kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. KMP Balipos melaporkan.